Jalan jalan harus hilang Intinya adalah untuk update perkembangan situasi kekinian Dan kedua, pembentangan terhadap evaluasi-evaluasi Misalnya ada yang harusnya itu sudah jelas fungsi sosialnya untuk pemukiman Tetapi sampai hari ini masih diperuntukkan zona non-pemukiman Nah ini harus diselesaikan dalam peruntukan zona Kalau tidak, nanti posisi warga akan tersandar Tidak jelas dan terkatung-katung Dan ini tentu akan berdapat pada akses Kejahteraan yang berkandiran yang harusnya dimiliki oleh pemerintah Tidak jelas mencoba memberikan jebatan kepada warga dan masyarakat Yang berkaitan dengan tata ruang di DG Jakarta Contoh yang paling sederhana saja ya Temprop tidak boleh menyandar hak kepemilikan atas tanah yang diperlukan warga Jakarta Kemudian yang ditemukan soal penerakan hukum menjadi puji Kalau ya kemarin dalam tata ruang kita masih ada daerah yang tidak boleh dimalukan atau semuanya Seperti kata-kata Andriana Tiba-tiba beberapa tahun kemudian sudah terbangun Ya itu lah yang terjadi Kita buat program yang ternyata di lapangan itu berbedaan Jadi jina teknis itu bisa saja Dia menjalankan programnya Yang harusnya ini ditambah berdata sudah dijalankan Atau malah tidak menjalankan program yang sudah ada di penerakan Dan yang dilakukan ekskursinya oleh BG Jakarta Ya itu sih Tetapi kan jauh semua apa Ada warga yang mau menjadikan lahannya Dibeli oleh negara Tapi kemudian bagaimana? Zona yang saya ingat Harus jelas Kalau tidak mereka pasti akan dimakai oleh pembak Tapi sudah banyak pendidikan menjadi jonasan istris Tapi kalau zonasi hijau yang sudah dikatakan warga 5 tahun Itu tidak diketikan Perjalanan air Maka yang dikujung yang beranggul Itu sama aja memiliki jalan tol untuk air Konsep sungai dari jaman ke jaman Yang tetap dilakukan sesuai Itu adalah Yang memang alami Berkelok-kelok Jangan mengurusin Area yang jaman Jangan katakan Kebajikan Itu banyak tempat Atau kemungkinan baga Terutam menjadi Keluar hijau Makanya ada Tetapi radius sekitar Masuk sekitar radius Sekitar 500 meter Dia masuk-masuk dalam Yang sudah ditentukan Itu ada sebuah proyek Proyek Yang menurut informasi yang tidak dapat dari warga Itu adalah proyek pembangunan Nah maksud kita begini Jangan kemudian Dinyatakan sebagai ruang Tidak tapi gak ada eksekusi Tapi jatuh ke tangan punggungan Itu sangat penting Jangan sampai kemudian Warga ini dikompankan Soal-soal miliknya Karena sepanjang pemahaman warga Di Rp6 itu Semua tanah 14 tipe itu Di Rp6 itu giri semua Kemudian diteruskan kekuatan Ini adalah Tindangan yang lain Yang ditanggap sangat berfersing Maka menurut kita Ini sangat penting Bagaimana kemudiannya Mengedepankan bahwa Waktu itu harus memberikan Pemahaman bahwa Mereka juga harus mendapatkan Fakatnya Jadi kalau kemudiannya kita Kita karya itu Lebih banyak kemudian Mencoba menghalangi Mengukurannya tempat tempat Itu lewat perutakan Faktanya ada di BPN 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 Karena jelur hijau Bangun Mau hijau Mampu bukan tugas Tugasmu Meluatkan sertifikat Sembanyakan Secara administrasi Persyaratan Kuantan Perubitan sertifikat Klaim Dia harus diluarkan Tidak boleh Disanja boleh Penganfaatan ruan Nah hal seperti itu Mesti diubah Dan nanti Kita tugaskan Bara Pak Pantas Dan Pak Dium Itu bersama Antara BPN Dan Tantar ruan Supaya Ada yang sepahaman Harapannya tentu Secara strategis Ada diperlukan strategis Revisi Tidak-tidak Ini Menciptakan Membentuk Atau menuju Pembangunan daerah Yang dititak-citakan Yang bisa Menganyumi Dan melindungi Segenap Warga negara Yang itu memang Sudah terintah Dan amanat Dari Konstitusi Kita Undang-Undang Dasar 1945 Saya rasa itu sih Muaranya Pemanfaatan tata ruang Tidak boleh Menampikan Hak atas Kepembelian tangan Yang dimiliki Warga Tentunya Ada yang secara-cara Advinerasi Yang harus dipenuhi Oleh pemohon Kan gitu aja Amin Sub indo by broth3rmax